Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-184. Bapak Ibu, kita sering menyamakan antara kerendahan hati dengan menghina diri sendiri. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Mereka yang terus menghina diri tidak sepenuhnya memahami kelemahannya. Di otaknya selalu berpikir, jika mereka tahu saya yang sesungguhnya, maka saya akan ditolak. Sementara kerendahan hati adalah sikap yang kita lahirkan ketika kita sadar bahwa di dalam kelemahan kita adalah orang yang telah dikasihi. Dan satu-satunya yang mengasihi kita tanpa akhir, yang akan terus menyertai kita sampai selesai adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita menjalani bulan-bulan awal ini bersama dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. 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 tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalanmu perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kejut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara Joshua akan melanjutkan satu perjalanan yang telah diawali oleh Musa. Dan pada waktu dia menjalani perjalanan itu, dia bersama Musa dan Musa adalah pemimpinnya. Dan sekarang dia akan melanjutkan perjalanan itu dengan satu perubahan yang cukup besar, yaitu sekarang dia sendiri tanpa Musa. Tapi ada satu hal yang penting yang terus diingatkan oleh Tuhan. Ya, Musa sudah tiga ada. Ya, kamu melanjutkan satu perjalanan sekarang tanpa Musa lagi. Tetapi Tuhan selalu berserta Joshua. Seterusnya di dalam perjalanan hidup kita juga bisa seperti itu. Kita berhadapan dengan satu perjalanan akan kita memulai tahun yang baru. Dan akan ada banyak perubahan sedikit atau banyak ada perubahan yang akan kita hadapi. Namun ada janji Tuhan juga buat saudara dan saya yaitu Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Namun ada janji ada atau ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kepada Joshua saudara janji itu bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan baik. Perjalanan ini akan terjadi sesuai dengan agenda Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan kepada Joshua. Tapi ada satu peringatan atau ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Joshua. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8 disitu dengan jelas Tuhan mengatakan tapi ingat ya kamu harus berjalan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga di jalan itu kamu itu jangan menyimpang ke kiri jangan menyimpang ke kanan tapi dengan kata lain kamu betul-betul hidup dikuasai oleh firman Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan kamu terus berjalan berdasarkan pimpinan firman Tuhan itu. Seperti firman Tuhan di bagian lain Dimas pun mengatakan bahwa firman itu menjadi pelita menjadi penuntun betul-betul menjadi dasar kehidupan kita itu yang diingatkan kepada Joshua. Ingat ya kamu harus betul-betul dikuasai oleh firman jadi dia terus harus belajar firman Tuhan merenungkan siang dan malam apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada dia lalu dia juga harus siap untuk mentahati seluruh perintah Tuhan. Jadi bukan hanya tahu bukan hanya dikuasai oleh firman Tuhan tetapi dia juga siap untuk menjalankan firman Tuhan yang ada di pikiran dan hatinya. Dia juga harus siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi itu yang Tuhan katakan kalau kamu begitu maka seluruh perjalanan ini akan berjalan berhasil. Nah tentu kalau berhasil yang dikaitkan dengan firman Tuhan bukan asal berhasil dan bukan berhasil berdasarkan standar manusia tetapi berhasil berdasarkan standar Tuhan berhasil menurut agenda Tuhan berhasil menurut kehendak Tuhan. Nah sekarang kita lihat saudara jadi itu juga sebenarnya dipesankan kepada kita oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita itu harus terus membiarkan diri dikuasai oleh firman Tuhan jadi di dalam perjalanan ini bukan asal perjalanan tetapi satu perjalanan yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang pada saat kita menjalannya pada saat kita melakukan berbagai macam aktivitas di dalam perjalanan ini baik itu di tengah keluarga baik itu di tengah studi kita di tengah pekerjaan kita di tengah masyarakat di gereja dimanapun kita berada kita menjalannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan kita tidak menyimpan ke kiri kita tidak menyimpan ke kanan pokoknya kita lempeng kita lurus yang kita gerendaki yang kita ingin capai adalah bahwa di dalam seluruh aktivitas kita ini nama Tuhan yang diperbolyakan di dalam seluruh aktivitas ini Tuhan berkenan karena kita melakukannya sesuai dengan aturan main Tuhan nah sekarang di dalam firman Tuhan itu kita melihat bahwa Joshua pada waktu menjalankan perjalanan pada beberapa hal yang terjadi yang pertama saudara yaitu pada waktu dia harus berhadapan dengan Jericho nah pada waktu dia berhadapan dengan Jericho itu dia diperhadapkan dengan apa saudara dengan benteng yang begitu kuat karena di benteng itu ada orang yang bisa tinggal jadi bisa ditinggalin kayak rumah saudara makanya berarti apa benteng itu sangat amat kuat dan dia juga berhadapan dengan raja dengan serdaduk-serdaduknya yang terlatih dengan alat-alat peperangan yang lengkap begitu ya nah jadi pada waktu dia sedang menjalankan agenda Tuhan ini dia diperhadapkan kepada hal itu nah sekarang perintah Tuhannya kepada Yusuf tentu kan dia kan harus selalu berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan makanya kemudian dia kan tentu ingin sejalan dengan apa yang Tuhan terandaki bagi dirinya nah sekarang Tuhan memerintahkannya seperti ini kepada Yusuf Yusuf pokoknya kamu bawa nih umat Israel ini untuk mengelilingi benteng itu mengelilingi dengan terus meniupkan sangka kalak gitu ya lalu mereka itu berkeliling nah saudara kita lihat kalau dari sudut pandang manusia maka lalu Yusuf bisa bilang begini sama Tuhan Tuhan ini tuh bentengnya itu sangat kuat lalu ini kami tuh berhadapan dengan raja dan serdadu serdadunya yang sangat terlatih masa dihadapinya itu hanya dengan keliling-keliling tujuh kali begitu saudara Yusuf bisa bilang begitu karena memang masuk akal saudara ya tapi kita lihat disini kan Tuhan sudah bilang dari awal jangan nyimpang ke kiri jangan nyimpang ke tangan dalam arti apa pokoknya kamu ini terus berada di jalan Tuhan Tuhan suruh apa jalanin percayakan hidupmu kepada Tuhan karena dia bisa dipercaya kamu berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kamu berjalan berdasarkan aturan main Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang menyatakan kemuliaannya dihadapan semua orang termasuk tentu dihadapan bukan hanya Yusuf dan umat tetapi juga orang-orang yang belum percaya sehingga melalui itu mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang bersama dengan Yusuf menyertai Yusuf dan sedang Yusuf petak hati begitu ya nah ini dengan kata lain dia menjadi garam dan terang lah gitu istilahnya ya nah sehingga kita lihat Yusuf ya sudah oke itu yang Tuhan minta itu yang Tuhan perintahkan dia jalankan gitu ya dengan berbagai macam resiko ya dengan misalnya orang-orang bisa tertawakan dia ya yang orang-orang yang ada di penting apa ini orang-orang ini begitu ya tetapi dia percayakan dirinya kepada Tuhan dia nggak ke kiri dia nggak ke kanan tetap berjalan perintah Tuhan apapun yang perlu dipertaruhkan nah lalu yang kedua dia lalu sekarang disuruh nyebrang sungai Yodan jalan terjalanan itu dia disuruh berhadapan dengan sungai Yodan lalu Tuhan mengatakan demikian bahwa dia itu pada waktu menyebrang sungai Yodan itu sungai Yodan ini masih mengelarir airnya belum menjadi kering makanya ini beda dengan Musa kalau pada waktu Musa itu laut merah itu sudah terbelah dulu baru orang Israel lalu jalan jadi mereka kan sudah lihat oh udah kering nih begitu ya yaudah gampang tinggal dijalani tinggal jalan deh begitu tetapi kalau Yosua itu air itu masih mengalir dengan jelas nah sekarang itu masih dalam nah sekarang Tuhan bilang oke langkahkan kakemu dulu jadi begitu kamu melangkah menapak di sungai itu langsung sungai itu baru jadi kering begitu ya nah Yosua kan bisa aduh ragu-ragu bisa takut itu gimana nanti kalau ini sudah jalan nanti nggak kalau nggak terjadi bagaimana tapi kembali saudara Yosua tidak menyimpang ke kiri tidak menyimpang ke kanan dia lalu melihat Tuhan bilang harus begini dia jalan dia percaya dia taat jadi setiap firman Tuhan yang dikatakan kepada dia dia percaya dan dia taati dan akhirnya itu yang terjadi supaya kalau saudara perhatikan ya di dalam gambaran yang firman Tuhan berikan di bagian baik yang Jericho itu lalu kemudian yang Jordan itu tabut itu berserta dengan mereka dalam arti saudara itu menggambarkan oke kamu itu tidak sendiri Tuhan menyertai engkau bukan soal tabutnya tetapi itu menyatakan kepada Yosua dan umat bahwa saya ada bersama-sama dengan kamu dengan kata lain apapun yang diperhadapkan dari segi manusia segala ketidakmungkinan ada tetapi Tuhan bilang saya bersama dengan kamu dan segala yang tidak mungkin itu akan selalu menjadi mungkin nah makanya sekarang kita lihat saudara saya lihat si kuncinya yang pertama adalah saudara begini di dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ya kita kan disuruh jalan terus nih kita belum disuruh pulang sama Tuhan berarti masih ada aktivitas yang akan kita jalani dan masih ada kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk menjadi garam dan terang di dalam taman-taman yang Tuhan percayakan baik itu dalam keluarga dalam studi pekerjaan masyarakat di gereja dimanapun kita terada gitu ya nah di dalam perjalanan itu kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan ya Tuhan berpesan dengan jelas bahwa pada waktu kita menghadapi tantangan itu jangan menyimpang ke kiri jangan menyimpang ke kanan dengan kata lain kita tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita percaya karena firman Tuhan dengan jelas di dalam perjalanan ini yang Tuhan cari dari kita adalah kan Tuhan mengatakan kamu harus mengasih aku dengan segenap hati dengan segenap jiwa dengan segenap akal budi dan dengan segenap kuatan itu berbicara tentang jangan ada Tuhan lain di dalam hidup kita jangan ada ilah lain di dalam kehidupan kita jadi fokus kita hanyalah Tuhan hanyalah Allah yang harus kita muliakan yang harus kita membuat dia puas di dalam kehidupan melalui kehidupan kita ini nah oleh karena itu kita lihat Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu mengasih aku kalau betul saya adalah Tuhan kamu maka kamu akan mentaati seluruh perintah saya jadi disini kita lihat yang Tuhan cari dari kita di dalam kita mengelola taman-taman yang Tuhan percayakan yang masih Tuhan percayakan kita tidak tahu sampai kapan bisa jadi sampai berakhir tahun ini bisa jadi belum berakhir tahun ini juga Tuhan bilang sudah cukup tetapi yang penting adalah yang Tuhan cari dari saudara dan saya pada saat kita sedang menjalani yang seharusnya adalah agenda Tuhan dalam hidup kita sebagai garam dan perang sebagai saksinya sebagai anak Tuhan begitu ya yaitu Tuhan melihat kita itu sedang menjalani dan tidak menyimpang ke kiri tidak menyimpang ke kanan dan pada waktu kita menghadapi berbagai macam tantangan kita tetap taat kepada perintah Tuhan yang kita pikirkan tetap adalah kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan kita mempercayakan segala tantangan itu segala kesulitan yang dari segi manusia itu adalah mustahil kita percayakan kepada Tuhan Tuhan kehendakmu yang jadi poin kita pada waktu mengatakan kehendak Tuhan yang jadi bukan persoalan itu soal Yeriko itu temboknya itu untuk tidak bukan itu poinnya tetapi adalah saya tetap ada di dalam kehendak Tuhan saya tetap ada di dalam agenda Tuhan dan Tuhan tetap berkenan kepada saya jadi itu yang sebenarnya yang harus terus kita ingat di dalam perjalanan hidup ini nah saudara-saudara mari mari kita lanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita ini dengan yang pertama menyiarkan kita terus dikuasai oleh firman Tuhan rendungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam artinya dalam perjalanan kesempatan dan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita biarlah firman Tuhan itu yang menuntun yang menguasai pikiran hati kita sehingga kita menjalankannya dengan bertitik tolak ingin menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan di tengah tantangan yang harus kita hadapi kita terus percayakan hidup diri kita kepada Tuhan walaupun kelihatan yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kehendaknya lah jangan lupa bukan kehendak saya kehendaknya lah yang jadi dan Tuhan yang dipermuliakan selamat melanjutkan perjalanan hidup mari kita datang kepada Tuhan dan kita evolusi hidup kita dan kita siapkan diri kita untuk menghadapi perjalanan hidup ada perubahan yang bisa terjadi tapi Tuhan tidak berubah mari saudara kita diam sejenak di hadapan Tuhan selamat menikmati 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 ya Bapak kami akan melanjutkan perjalanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami akan ada perubahan perubahan ada tantangan ada pencobaan namun Tuhan kami tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan tolong kami untuk terus dikuasai oleh firman Tuhan kami mau menyerahkan diri kami kami mau mempercayakan diri kepada Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami di dalam perjalanan ini kami tidak dibiarkan sendiri terima kasih Tuhan kami akan berjalan bersamamu dan hanya untuk kemuliaan Tuhan kami akan lanjutkan perjalanan ini sejauh Tuhan pimpin sejauh Tuhan katakan terus atau Tuhan katakan sudah selesai terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin Bapak Bapak Ibu pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan silahkan Bapak Ibu mengikuti Oase melalui Youtube Bapak Ibu bisa subscribe Youtube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC silahkan memberikan persembahan melalui transfer ke bank atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar demikian pelayanan Oase pada malam ini mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin Tuhan Yesus memberkati dan give you peace The Lord bless you and keep you make his face shine upon you and be gracious to you The Lord turn his face for you and give you peace Amen 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 The Lord bless you and keep you make his face shine upon you and be gracious team lotteries face toward you and give you peace as we receive we agree Amen 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 Amin 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 Terima kasih.